Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang wajibnya sholat tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol prihal iman ngobrol prihal islam luar biasa kita santai jangan terlalu terburu-buru dan jangan memahaminya dengan nafsu atau dengan keinginan yang cepat ingin tahu tartilah step by step sederhana jangan terlalu gemit jadi kalau anda bertanya apa itu kunci bahagia gue sudah pernah menjawab jangan memikirkan sesuatu yang belum anda ketahui terus nanya lagi tapi bagaimana kalau misalnya saya memikirkan sesuatu yang sudah saya ketahui lah apalagi itu ngapain juga kalau sudah tahu dipikirin jadi jangan mempersulit dirimu dengan banyak berpikir karena orang-orang yang banyak berpikir itu nantinya adalah kufur kadar pakru ayatuna kufur karena kebanyakan berpikir maka menyebabkan dirinya tertutup jadi merasa tahu merasa benar akhirnya menyalahkan orang lain padahal justru ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang belum anda ketahui yang belum anda pahami tapi kalau yang namanya yang sudah anda pahami lah ngapain dipikirin, dipelajari ya sudah tahu bulat-bulat di situ aja nantinya jadi kayak kambing mbe, mbe bulat-bulat di situ aja yang diomongin cuma itu itu aja gak ada peningkatan pengetahuan nah inilah makanya saya akan menyampaikan tentang wajibnya sholat karena kebanyakan orang kan kebalik jadi sholat itu wajib nah kalau saya dalam hakikat kebalik wajibnya sholat bukan sholat sholat itu wajib karena percuma orang melakukan sholat wajib sholat harus sholat tapi gak tahu wajibnya sholat itu apa bukan melakukan hanya rutinitas hanya melakukan sesuatu yang rutinitas sedangkan dia sendiri gak tahu esensinya seperti misalnya Beyo mengucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum tapi dia gak tahu esensinya apa sia-sia atau seperti mbe mbe, mbe diulang-ulang tapi gak tahu esensinya apa maka disini saya akan merangkan tentang wajibnya sholat bukan sholat wajib tapi wajibnya sholat wajibnya sholat itu apa kalau sholat wajib ya mungkin anda udah tahu lah di masyarakat juga udah umum dan udah gak aneh lagi gitu kalau misalnya saya menjelaskan tentang sholat itu wajib karena setiap muslim tandanya yaitu sholat katanya dikatakan asolatu imaduddin ya kan sholat itu adalah tihangnya din katanya dinnya itu diartikan agama lagi padahal sebetulnya bukan tihangnya din imaduddin itu adalah mendirikan jiwa karena sholat itu memang berdirinya jiwa bangkitnya jiwa akimu sholat makanya disebutnya juga dirikan sholat bukan laksanakan sholat kalau melaksanakan kewajiban dan rutinitas maka ayatnya tuh harus diganti menjadi bukan akimu sholat berarti tapi laksanakan sholat tapi di ayatnya dirikan sholat dirikan dengan laksanakan beda kalau berdiri berarti ada sesuatu yang sebelumnya tertidur dari makna yang sesungguhnya dimana orang hanya melakukan rutinitas tapi tidak tahu makna sholat yang sesungguhnya wajibnya sholat itu apa sholat itu sebetulnya wajibnya adalah terhubung antar jiwa dengan Allah bangkitnya jiwa akimu sholat dirikan sholat 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 itu adalah mendirikan jiwa mendirikan jiwa bukan tiangnya agama tapi mendirikan jiwa jiwa itu harus berdiri harus bangkit dan kontak dengan Tuhan itu wajibnya sholat adalah terhubung dengan Tuhan ini yang harus anda pikirkan jadi wajibnya sholat adalah terhubung dengan Tuhan karena sholat itu sendiri dari bahasa Arab yang artinya adalah hubungan dengan Allah nah sekarang kalau anda melakukan rutinitas tapi ternyata anda tidak pernah kontak dengan Tuhan tidak nyambung dengan Tuhan untuk apa anda melakukan sholat kalau seandainya dalam sholat anda tidak terhubung dengan Tuhan nah wajibnya sholat itu kan terhubung supaya dengan ketika kita terhubung dengan Tuhan maka Tuhan akan merepisi akan merubah sifat-sifat kita sehingga kita tidak lagi memiliki kebencian terhadap orang yang tidak melakukan sholat karena itu kan kebutuhan pribadi bukan sesuatu paksaan orang mau sholat mau kagak itu kan kebutuhan anda itu kan memang ibadah itu kan kebutuhan individu kebutuhan dirinya bukan kewajiban kalau ibadah dijadikan kewajiban akhirnya ini menjadi seperti miliater atau menjadi sekolah dimana dipaksakan orang seperti makan makan itu kewajiban atau kebutuhan sih kan kebutuhan orang kalau butuh ya gak usah kita maksain dia untuk makan kalau seandainya ternyata di rumahnya dia udah makan pas datang ke rumah kita ayo makan pokoknya kamu harus makan gak kayak gitu memaksa dong jadi sholat itu bukan kewajiban tapi kebutuhan yang harus anda pahami adalah wajibnya sholat itu apa bukan sholat kewajiban wajibnya sholat itu apa wajibnya sholat itu terhubung dengan Allah sehingga ketika seseorang terhubung dengan Allah maka maka apalnya atau hasilnya dia akan berahlak baik atau berbudi pekerti yang baik disebutnya susilah jadi susilah atau ahlak adalah bukti dari seseorang kalau dia telah melakukan sholat dengan benar karena wajibnya sholat adalah terhubung dengan Allah sehingga membentuk budi pekerti yang baik atau susilah itu wajibnya sholat jadi wajibnya sholat itu susilah lalu kenapa kalau anda melakukan sholat wajib kok kenapa jadi benci sama yang gak sholat jadi malah orang yang gak sholat neraka nah neraka itu emang dimana bro neraka itu bukan suatu tempat di luar dirimu atau sesuatu di luar nanti nah enggak dunia ini neraka bro kan Adam itu alam rahim ketika Adam memakan buah hulbi maksudnya hulbi itu adalah buah pikiran ketika manusia sudah mulai berpikir sudah tahu disitulah dosa terlahir nah ketika Adam diusir dari surga nah berarti lawan surga apa neraka berarti ketika lahir ke dunia dunia ini adalah neraka bro terus disebut dikatakan kalau gak sholat di neraka ya emang mau yang sholat atau enggak sholat ya tetap di neraka bro lu aja yang rajin sholat tetap di neraka di neraka di surga kan lu kalau sholat emang dimana sih di masjid masjid dimana di dunia kan neraka itu dunia bro bukan suatu tempat setelah mati nanti dulu saya benang gitu sama guru bercanda kata guru kalau kita berbuat baik di dunia maka nanti kita akan mendapatkan pahala setelah mati katanya mendapatkan pahala kata saya saya gak ngerti waktu itu ngacung pak kalau begitu berarti Tuhan mengutang ya sama manusia ngamuk ustad apaan sih maksudnya sini akhirnya saya ditambah sampai dikeluarin suatu saat setelah lama ustadnya itu mulai sadar lalu nanya ke saya maksud kamu apa sih ketika kamu nanya ketika kita berbuat di dunia berbuat baik di dunia katanya akan dapat imbalan dan pahala setelah mati terus tiba-tiba kenapa kamu memotong dan mengatakan bahwa Tuhan nganjuk kalau gitu atau ngutang ya iyalah pak jelas ngutang dong masalahnya disini adalah kenapa bapak mengartikan akhirat itu adalah kematian atau setelah tubuh mati setelah bapak mati akhirat bukan berarti kematian pak atau setelah pa ustad akhirat itu bisa satu detik kemudian satu jam kemudian bisa besok bisa lusa bisa kapan saja yang jelas kita belum merasakannya belum sampai kepadanya mau dua jam atau tiga jam kemudian itu akhirat pak karena kasihan kakek saya itu petani dia suka nanam jagung nah kalau akhiratnya dimaksudkan kematian barang siapa yang menanam kebaikan barang siapa yang menanam jagung pasti akan tumbuh jagung kasihan masa panennya nanti nunggu setelah mati gimana yang petani yang menanam padi gimana yang petani yang menanam jagung kalau akhiratnya diantikan kematian akhirat disini pak bukan kematian tapi akhir dari perbuatan nah sekarang saya nonjok bapak bapak jangan ngelayak jangan ngelawan saya ya pak bapak bapak nanti nunggunya balasannya nanti aja setelah mati saya mau nonjok bapak nih mau nonjok muka bapak atau ustadz enak aja gua tunjuk lagi loh berarti kan saya nunjuk bapak sekarang 2 menit kemudian gak nyampe 2 menit 1 detik kemudian bapak nunjuk lagi ke saya nah itu akhirat pak jadi apa yang saya perbuat balik lagi ke saya sendiri oh iya iya ngerti juga ya benar kata ustadz atas jangan bilang-bilang kemurian yang lain katanya saya memang menggunakan apa yang kamu sampaikan ye nyontek bisanya cuman nyontek tuh turut mending gak bisa kreatif sendiri punya pemahaman sendiri nah saya itu dari kecil dari jaman pesantin aja udah unik sebetulnya memiliki cara berpikir sendiri dan orang aneh kenapa sih selalu dikaitkan dengan akhirat itu dengan setelah mati kiamat itu selalu dikaitkan kematian padahal kiamat kebangkitan jiwa padahal yang disebut neraka ya di dunia neraka surganya ya rasa kita tenang damai tentram nah ketika ada orang yang bilang barang siapa yang tidak sholat di neraka ya emang di dunia yang sholat aja masih neraka kok yang sholat aja masih neraka bahkan ada ayatnya sendiri yang matakan wa makana sholatuhum indabaiti ila mukaan watas diatan padukul adab bimak untum takturun dan saat mereka di sekitar baytullah dan menghadap baytullah itu hanyalah tepuk tangan dan siulan with you percuma sia-sia maka rasakanlah ajab akibat kekupurannya sendiri jadi mereka yang suka mengajak neraka kapir kepada orang lain itu adalah tertutup pikirannya dan mereka hanya melaksanakan rutinitas tepuk tangan dan siulan tanpa tahu wajibnya sholat itu apa bukan melakukan kewajiban sholat tapi wajibnya sholat itu apa wajibnya sholat itu terhubung dengan Allah untuk apa anda juklek-juklek melakukan apa sih namanya itu saya tidak menyebut sholat itu namanya ungket tradisi hurais kalau seandainya tidak terhubung sampai sekali dengan Allah kan itu cuma simbol aja Allah ini simbol menyerah kan kalau orang ditodong menyerah begini terus jaga hati jaga pikiran jaga hati terus luku jaga nafsu pikiran hati dan nafsu dijaga dan diselahkan sama Allah nah kalau misalnya kita melakukan rutinitas tanpa tahu tujuan itu sama saja kayak orang yang lagi gergaji dia gergaji kayu wajah terus saya tanya emang lagi ngapain gergaji kayu iya gue juga tahu gergaji kayu cuman buat apa sih gak tahu katanya saya diperintah oleh Tuhan aja untuk gergaji kayu orang bego namanya kalau dia melakukan rutinitas tapi tanpa tahu tujuan wajibnya itu apa untuk apa melakukan itu kalau gak tahu tujuan dan makna yang semuanya yang tuju berarti anda hanya melakukan rutinitas tanpa tahu tujuan ini jelas berarti ngambang gak punya tujuan hidupnya gak jelas kalau punya tujuan jelas kita bisa tahu wajibnya sholat itu terhubung dengan Allah karena sholat itu sendiri dari kata sholayya sholub jadi ketika nabi muhamman isro mi'raj nabi muhamman itu terhubung dulu dengan Allah itu yang disebut dengan mi'raj itulah sholat bukan sholat untuk mi'raj tapi mi'raj itulah sholat ini sholat buat apa pengen ketemu Allah ya ampun sholat itu berserta Allah meliputi dirinya udah nyambung dengan Allah sehari-hari udah seneng dengan Allah nah ini baru mau ketemu dengan Allah aduh sholat sholat buat apa untuk mi'raj dengan Allah baru mau ketemu orang muda tiap hari bersama Allah baru mau ketemu kayak ginilah ibaratnya sholat itu kan simbol ini kan menyerahkan pikiran menyerahkan hati dan menyerahkan nafsu karena tiga perangkat inilah yang menghalangi hubungan manusia dengan Allah dia baru mau baru mau baru tujuan baru mau ketemu Allah katanya sholat untuk mi'raj baru berarti baru mau ketemu kalau komunik warum merekaколat jadi harusnya mikhir� dulu barulah sholat bukan sholat malu kehilir harusnya ketemu dengan Allah dulu itulah sholat bukan sholat ingin ketemu Allah itu menjadi salah hatu jadi sholat harusnya ketemu dengan Ketemu dengan Allah itulah sholat bukan sholat ingin ketemu Allah jadi kebalik sekarang memutus sholat ingin ketemu Allah ya dengan nyambung ketemunya kagak begini oleh aku mikir juga ya gimana nyambungnya apa kurpi hal gila walau tapakur pidatil berpikir itu untuk urus dunia kolako walau tapakur pidatilah jangan berpikir ketika kontak dengan Tuhan jadi sholat dengan Tuhan atau ketemu dengan Tuhan itu mirahnya itu nggak usah pakai pikiran nggak usah ngampalin bahasa harap apalagi harus seragam ya ampun ibadah ketuhan kok diseragamin kayak zombie kayak api apa aja ketika masuk ke dalamnya jadi jadi lembur jadi api jadi ibaratnya kalau anda sholat ingin ketemu Tuhan ibaratnya anda baca menu itu itu kan simbol itu baca menu itu cuman simbol aja baca menu cara membuat pizza tapi anda belum tahu bagaimana rasanya pizza dan bagaimana bentuknya pizza ngorong sarai arti ingin ketemu Tuhan jadi sholat itu untuk ingin ketemu Tuhan tapi belum ketemu dengan banyak belum belum sadar dengan dirinya soal itu apa sih wajibnya wajibnya ketat dengan Tuhan dan membentuk ahlak yang baik sehingga tidak mudah mengkapirkan dan menuduh orang lain raka sedangkan dirinya penuh emosi dan taunya juga cukup dia bukan dari Tuhan langsung dari kitab lagi kita biar menuliskan manusia ini ibaratnya eh saya ingin tahu cara membuat pizza berarti kan sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama bukan Islam yang beragama islam beragama tapi kalau beragama saya pikir bukan Islam sih cuman berangkunya aja tapi beragama itu agama sendiri kan Nabi Muhammad tidak beragama bro Tuhan tidak beragama orang yang masih beragama berarti menganggap agama itu Tuhan jadi dia pasti bertuhan keagama gitu dia menganggap ini ini cara membuat pizza tapi dia belum tahu bagaimana pizza dan rasanya nah bertemu dengan orang hakikat yang memang udah miraj dan udah ketemu Tuhan dan berikutnya dengan ambilnya berarti miraj itu adalah sholat orang ketika sudah diriputi oleh kekuasaan Tuhan didamirnya itulah sholat bukan-bukan tradisi yang dihadapi juga kan cuman berhala batu dan saya juga nggak ngerti itu apa sih kenapa orang melakukan itu gitu apakah karena mereka terlalu bodoh gitu seperti kambing yang seragam aja bebe semuanya gitu seragam apakah mereka terlalu bodoh untuk berpikir bahwa manusia tidak boleh untuk menyembah berhala udah jelas batu itu kan masa kita sembah batu kan Tuhan meliputi diri lebih dekat berulang pengen ngapain kita menyembah sesuatu di luar diri kalau kita udah mengenal diri udah mengenal Tuhan Tuhan meliputi kok di dalam diri manusia kalau udah meliputi dengan Tuhan gerak-geriknya udah Bismillah udah meliputi Tuhan dalam dirinya itu sholat ngupain lagi dan ketika biasanya dia dia memang ahlaknya baiklah itu hasilnya sholat susila berakhlak yang baik berbudi pekerja yang luar itu udah udah melakukan wajibnya sholat bukan sholat wajib tapi udah melakukan wajibnya sholat wajibnya sholat itu terhubung dengan Allah dan akhirnya membentuk ahlak yang karina itu wajibnya sholat sekarang orang melakukan rutinitas itu kecuali cuman baca-baca simbol cuman baca minum cara membuat pizza dan dia bilang ubi satu begini didebatin sama yang beda golongan dan beda pemahaman mendebat sementara orang hakikat lihat itu lagi makan pizza mereka sedang orang syariat sedang berdebat bagaimana caranya membuat pizza ya orang syariat ini dua golongan atau tiga golongan yang berbeda tiga orang yang berbeda paham berbeda golongan sedang memperdebatkan bagaimana caranya membuat pizza yang enak Oh kurang ini tambahin gula ini tambahan pizza ini tambahin keju lah cara membuat bisa itu gitu sementara orang hakikat lagi ngeliatin gitu lagi makan pizza dan orang syariat sedang memperdebatkan menu caranya membuat pizza itu yang dilakukan orang syariat jadi sholat untuk mirah sholat untuk ketemu Allah sedangkan orang hakikat kan dirinya saja dua meliputi dengan Tuhan udah berserta Tuhan ngapain lagi melakukan sholat begitu-begitu Tuhan sementara dia baru cita-cita ingin bertemu Tuhan baru cita-cita ingin diredoi Tuhan lagi mencari Rido Allah seperti ikan lagi mencari air jadi akhirnya ya kita melaklumi karena banyak orang yang melakukan kewajiban sholat tapi dia tidak tahu wajibnya sholat itu apa jadi di banyak orang yang cuman baca menu 250 km menuju Jakarta dibaca tiap hari sementara orang hakikat lagi di Jakarta lagi di Monas lagi duduk aja di Monas sementara orang syariat 250 km menuju Monas 250 km menuju Monas baru dibaca bro belum nyampe kalau udah nyampe kita tidak akan marah seperti saya melakukan latihan kejiwaan dengan cara berserah diri kepada Allah secara total atau bokapa ketika saya melihat orang-orang melakukan praktek lain di luar saya di luar biasa saya maksudnya di luar yang saya lakukan ibadah itu menurut saya dan yang saya resahkan ada perubahan pada diri saya adalah melalui latihan kejauhan ada orang yang tidak melakukan latihan kejauhan Apakah saya jadi benci orang yang gak melakukan latihan kejauhan atau ibadah untuk dirinya kepentingan ke dirinya Tuhan aja nggak marah kok manusia mau ibadah ya maka manusia nggak ibadah kan Tuhan malah nggak ada kepentingan karena Tuhan lu mau ibadah mau kagak terserah lu deh baru luasain sendiri sekarang orang melakukan kejiwaan mau kagak ya bodoh amat bukan kepentingan saya kok yang penting saya fokus kepada diri saya sendiri dan saya sudah merasakan perubahan dari latihan kejiwaan sekarang orang mau ih aduh orang lakukan sholat baru baru mau ketemu aja sama Tuhan sholat ritual dan itu juga bukan kebiasaan Nabi Muhammad itu ritualnya orang Quraish wii lapi Quraish ini lapi himrihlata sitaiwasaib palya budu robba hadal baik atamahum minju walhout jadi apapun yang dilakukan mereka menghadap baik Tuklo atau berhala hitam atau batu itu adalah kebiasaan orang Quraish sejak dahulu sebelum Nabi Ibrahim lahir dan sebelum Nabi Muhammad lahir itu tradisi kebiasaan ya bukan sholat sebetulnya itu adalah tradisi mereka melakukan itu kok kenapa jadi benci sama yang tidak melakukan hal yang sama dengannya kok jadi benci sama yang enggak seragam dengannya semua orang dipaksa untuk seragam ya ampun bagimu agamamu bagiku agamaksa bagimu agamamu bagiku agamaksa jadi kalau punya pemahaman jangan maksatong orangnya punya pengelolaan lain udah nggak usah lah nggak usah maksa-maksa orang jadi sekarang agama itu jadi agama agama agamis jadi orangnya juga agamis agamis miskin miskin kurang otaknya itu jadi koma orang dipaksa-paksa lu mau doyan silakan aja lu punya memaksa orang dong ngomong adoyan dengan melakukan tradisi transisikulis kayak gitu ya karena mereka baru cita-cita ketemu dengan Tuhan orang hakikat udah meliputi Tuhan dengan dirinya udah menyatu itu sifatnya rahman rohim ngapain lagi wajibnya sholat kan terhubung dengan Allah kalau orang udah terhubung ngapain ini mah dia baru cita-cita ambil telepon banyak loh 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 eh saya sambung lagi salah nomor loh gimana saya gimana loh cagur loh kalau deh eh saat hari apa namanya pemancarnya batu ngambungnya di mana bro udah gitu nomornya salah lagi udah gitu dia yang dipakai juga ternyata yang pakai asma ya asma nggak bisa bro untuk nolpon Tuhan gitu jadi harus sesuai dengan kapasitas untuk kontak kontak dengan Tuhan itu jiwa tidak bisa kontak kita mengkontak Tuhan dengan pikiran kalau misalnya aku begini masih mikir-mikir yang akan kontak dengan Tuhan kapan kontaknya dengan Tuhan jadi wajibnya sholat itu adalah terhubung dengan Tuhan dan orang yang terhubung dengan Tuhan akan memiliki sifat akhlak yang baik jadi dia tidak akan membenci orang yang tidak sholat atau tidak akan membenci orang yang tidak sepaham dengannya karena Islam itu tidak memaksakan lu kalau memaksakan orang lain untuk sepaham denganmu berarti agamamu adalah agamaksa agamislut jadi agamisnya agamislut pikirannya agamislut agamisting cobalah berpikir sehat jangan memaksakan orang lain wajibnya sholat adalah terhubung dengan Allah dan hasilnya membentuk akhlak yang baik jadi tidak membenci orang yang tidak sholat atau tidak membenci apa mengajab orang-orang lain yang tidak seragam dengan itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya dan dan saksikan video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh